Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para fan-fan Lesti Lover, Belover dan Leslar Lover Dimanapun anda berada Masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual Dari sinetron Amkadi hari ini Gawat ya tampaknya perbuatan atau ulasi Dimas akankah berhasil Untuk menjebak si Raja yang sudah di fitnah menghamili si Rani Bagaimana nih para sahabat ya sepak terjang dari si Raja Atau apa yang harus dilakukan oleh Raja yang sudah di fitnah yang katanya sudah menghamili si Rani Karena itu bukan anaknya si Raja Si Raja ini hanya ingin bertanggung jawab saja ya atas kehamilan si Rani karena hatinya yang sangat-sangat luas Namun sebelum kita kupas dan kita bahas baiknya Untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya ya Dengan cara like komen dan subscribe-nya dan nyalakan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah informasi yang pertama datangnya dari Abang El Tercinta nih para sahabat ya Dan juga Papa El Bilar dan Bunda Lesti Kejurah tentunya nih Detik-detik kepulangan Papa Bilar ternyata lambonya udah balik aja di Jakarta nih Yang sebelumnya disewain di Bali nih para sahabat ya lumayan sehari dua hari Beberapa ratus juta nih para sahabat itu adalah sebuah pendapatan yang sangat luar biasa nih Lambonya abang mau dilelang katanya waduh jangan dong Ini kan lambonya kesayangan punya abang El nih Lambonya udah balik aja dari Bali nih baru keluar bengkel Kan kemarin kabel-kabel digigit tikus pada dititip ke Pak Ferry Tadam mereka ke Eropa nih Ya nih para sahabat ya kemarin digigitin tikus Wajar ya karena mobilnya itu udah lama gak dipakai Kemudian next ada sebuah informasi lainnya lagi ya Vitamin dari abang El tercinta tentunya Waktu bunda Lesti Kejurah mengantar abang El ke sekolah nih Gemas banget nih nak ya Semalam ya ternyata malam-malam belum tidur aja nih ya Kak Avisa itu udah putus ya sama Kak Haris sayang ya Padahal serasi dan cocok nih Soal putus tidaknya ya Kak Avisa dan juga Kak Haris itu Itu urusan mereka nih para sahabat ya Kita tidak berhak untuk mencampuri kisah asmara dari sahabatnya Lislar-Lesti Kejurah ataupun Rizky Bilarni Masya Allah si pinter abang El nih Tampaknya Kak Avisa ini deket banget ya sama abang El ya Sering-sering nih main sama abang El Demi menghabdapi om Rizky Nazar pacarnya Onti Cipa kesayangan ya abang Al-Fatih rela melatih fisik dengan push up Ada-ada aja nih para sahabat ya Nah mereka itu Tentunya ya abang El tuh sangat sayang sama onti Cipa nih Semalam ya ada vitamin dari Bunda Lesti Kejurah dan Papa Bilar tentunya nih Ada di sebuah rumah makan ya Tampak serasi banget sih Pokoknya kita setelah melihat ketegangan diantara Raja Arsi dan juga pemain-pemain yang lainnya Kita disuguhkan vitamin yang bikin kita semuanya hati kita adem-ayem pokoknya di hari ini Kemudian next ada sebuah informasi lainnya lagi ya Detik-detik kepulangan Lesti Kejurah dan Rizky Bilar waktu di acara kemarin nih Nganter sampai naik mobil dan pulang nih Masya Allah ya ternyata ini harus dijagain super ketat nih Ya namanya aja arutis papan atas nih para sahabat ya Kalau tidak bisa bahaya nih Mungkin niat mereka itu hanya ingin sekedar Memegang atau memeluk sang kesayangan mereka Tapi apalah daya nih para sahabat ya Saking banyaknya orang Kasian dong Itu bukan benda ya Papa Bilar dan Bunda Lesti itu Adalah seseorang yang sangat luar biasa nih Yang penting mereka berdua ya Sehat-sehat selalu Itulah yang harapan dari kita semuanya Tentunya Kalau kita sayang ya Yang penting intinya Bunda Lesti dan Papa Bilar itu Diberikan sebuah kesehatan Terima kasih